Pemirsa fenomena El Nino telah berdampak pada sawah di Kabupaten Tabanan. Tercatat 23 hektare lahan sawah mengalami kekeringan. Lahan sawah tersebut menyebar di tiga kecamatan, Kerambitan, Pupuan, dan Selamadeng. Di kecamatan Kerambitan, tepatnya di Subak Samsaman seluas 2 hektare dan di Subak Samsam seluas 5 hektare. Selanjutnya di kecamatan Pupuan, di Subak Kendal seluas 9 hektare dan di kecamatan Selamadeng yakni di Subak Batu Lumbang seluas 7 hektare. Kepala Bidang Serana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Dennyaman Riawati menyampaikan data kekeringan seluas 23 hektare itu masih bersifat sementara hingga saat ini belum ada laporan yang baru. Meski terdampak kekeringan, lahan tersebut belum sampai mengakibatkan gagal panen. Yakini sawah yang terdampak itu terus mendapat pengawasan dan bila sampai berdampak pada gagal panen akan dilanjutkan dengan pengecekan program asuransi usaha tani pada padi, AUTP. Selain terdampak kemarau, dilaporkan juga terdapat areal persahawan di Kebuatan Tabanan yang sudah mulai melakukan penanaman padi karena masih tetap mendapat pengairan yang cukup. Seperti Subak Batu Lumbang, Desa Antap Selamadeng, dan Subak Kebon Tumpalan, Desa Wanegeri Kau menanam padi pada Agustus lalu. Bisnis Bali berlaporkan.